Di vlog kali ini aku mau bikin konten yang paling sering kalian request juga Salah satunya, yaitu adalah makeup tutorial Tapi kali ini aku gak mau cuma sekedar makeup tutorial Karena aku pengen create look untuk lebaran Bukan cuma makeupnya, tapi juga bajunya Biasanya kan muka kita kalo abis bangun tidur atau pagi-pagi tuh bloated Suka yang kayak... Kan ngerasa gak sih kalo pagi-pagi baru bangun, muka kalian tuh kayak bengkak gitu Cepet-apet, doku banget pake ginian semua Cepet-copet, ya matanya Jadi aku tuh cuma tidur 3 jam berarti today Makanya mata aku udah kayak zombie banget Takut Aku pake sendiri Ya walaunya gak akan masuk Ah! Boang deh Ya walaunya takut Oh ya ampun So cute Udah kemis-kemis-kemis Kayak sepatu balet Terus aku ngapain dandang Begini kalo gak ada tamu Buat kemana, Freel? Kaling-kaling ruang tamu Yuk maju Hai semuanya Apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja Di vlog kali ini aku mau bikin konten yang paling sering kalian request juga Salah satunya yaitu adalah makeup tutorial Tapi kali ini aku gak mau cuma sekedar makeup tutorial Karena aku pengen create look untuk lebaran Bukan cuma makeupnya Tapi juga bajunya Dan nanti pas lebaran aku pengen pake hijab Jadi aku pengen juga nyoba-nyoba tutorial hijab buat kalian Walaupun sebenernya aku juga gak bisa ya Karena aku belum berhijab Cuma ya aku sama-sama belajar aja disini So ini aku lagi gak makeup Jadi aku mau langsung aja create look untuk lebaran Semoga bisa menginspirasi kalian Untuk merayakan lebaran walaupun dirumah aja Langsung aja ya Aku mau kasih liat kalian Apa yang aku lakukan buat makeup lebaran nanti Jadi let's get started Pertama the most important thing Itu adalah pake face oil Pake face oil Diolesin aja kayak gini Kayak sekitar 4 tetras gitu Karena kulitku super duper kering Apalagi lagi puasa kan kurang minum air putih Kurang makan buah Jadi lumayan kering banget Lalu abis pake face oil Aku baru pake moisturizer It's so important to do this stuff Apalagi kalo kalian yang kulitnya kering Jadi supaya ada base-nya dulu sebelum pake makeup gitu Jadi hasil makeupnya juga lebih glowing Lebih smooth Lebih sehat Oke udah pake moisturizer Aku pake eye cream Aku udah jarang tidur banget Karena jam tidur aku kebalik Gara-gara puasa kan Terus gara-gara aku lagi ujian Sometimes aku tuh ngerjain-ujian Bisa sampe sour Terus abis sour Baru abis subuh gitu Baru tidur Jadi aku tuh cuma tidur 3 jam Berarti today Makanya mata aku udah kayak zombie banget Oke udah pake eye cream Aku akan mijit muka aku pake ini-ini crystal gitu Well aku tau tentang ini gara-gara aku nonton tutorial skincare-nya Miranda Kerr Miranda Kerr itu one of my favorite model Aku suka banget sama dia Dan dia tuh ngelakuin step ini Jadi gunanya untuk melancarkan sirkulasi darah di muka Dan biasanya kan muka kita kalo abis bangun tidur atau pagi-pagi tuh bloated Dan suka yang kayak Kalian ngerasa gak sih kalo pagi-pagi baru bangun muka kalian tuh kayak bengkak gitu Nah ini tuh bisa membantu kayak mengembalikan lagi bentuk muka seperti semula Ini tuh bagus banget dan ini kayak relax banget kalo lagi migren gitu ya Terus dipijit-pijit gitu pake ini enak banget Gini mata Karena aku lagi kurang tidur ya di matanya ditarik juga Oke selesai Terus Nggak lupa Juga bibir Aku pake lip balm Lip balm sih terserah deh Mau pake apa aja menurut aku semuanya bagus Abis pake lip balm Belum selesai guys Aku pake lip oil Jadi udah pake lip balm pake lip oil gak tuh Jadi bener-bener lembab banget Nih seluruh muka aku udah kayak Udah kayak panci yang dikasih minyak goreng gak sih? Bener-bener langsung berminyak banget But aku suka banget berminyak berminyak gitu Oke selesai with my base makeup Aku langsung aja ke makeupnya ya Nah karena kita mau makeup di rumah Jadi menurut aku gak perlu pake foundation Karena takutnya terlalu berat Jadi aku cuma pake BB cream Eh sorry Apa ini namanya? BB cushion Kok BB cream sih? Pake BB cushion Jadi supaya gak medok dan gak berat juga Lagian kan nanti bakalan Apa namanya Kena wudhu dan segala macem So I'm just gonna apply BB cream All over my face Dan aku suka makeup yang Apa namanya Ngebuat muka aku keliatan Sehat gitu Jadi kayak gak keliatan pake makeup ya gitu Tapi keliatannya tuh kayak Flawless sehat gitu Aku tuh gak pake bedak di seluruh muka Karena kalo aku pake bedak di seluruh muka Nanti hasilnya kan matte Nah nanti kalo matte Jadinya kayak kurang sehat gitu menurut aku ya Tapi selera sih guys Kalo kalian sukanya matte ya Silahkan aja Jadi ini color corrector dulu Ini aku pake color corrector Yang warnanya orange ini Karena Gantung mata aku lagi Bercanda banget nih Lagi bener-bener kayak Muncul banget Terus Bisa diratain pake Ini lagi Karena aku suka Tekstur Apa sih Spongenya Jadi color corrector ini Untuk lebih menyamarkan Dark circle Oke Terus aku pake concealer By the way ini aku langsung aja ya Gak yang Ngasih tunjuk Sedetail itu Karena Kalian Terserah bisa menggunakan Look ini Bisa meng-create look ini Pake Make up kalian yang ada dirumah aja Gak usah dipaksain sama kayak aku Oke Concealer udah Base blush on dulu Jadi aku kalo pake blush on tuh Pake yang cair dulu Abis itu baru pake yang Gak cair Terus Aku karena orangnya Males ribet Jadi aku base blush onnya Pake lip cream Ini lip creamnya bisa dipake buat Blush on by the way Dan ini Pre-list favorite Kalo kalian belum punya Y.O.U makeup Ini special edition Lip cream Aku Taruh deh di sini Terus tinggal Diratain pake tangan Aku tuh suka Pake tangan aku juga Kalo makeup So don't forget to wash your hands Kalo kalian mau mencontoh Aku makeup Dan ini yang kayak Wami banget ya Allah Ini kayak kalo Naruhin di muka Atau seneng Karena wangi Dari Dari dagu Itu Sebuah sekalian aku tuh suka Blush on Blush on Blush on Demam Alias Nyebrang di hidung Jadi aku suka Kasih di hidung aku juga Jadi kayak Sunburn Atau demam gitu Aku suka banget Kayak muka aku kalo kemerahan Kalo kena matahari gitu Nah itu aku create looknya Ini aku nge contour muka aku Pake lip cream yang warna coklat Ini pake sheet latte Ini juga lip cream aku Special edition sama Y.O.U. Ini latte Ada di Prilis Favorite Warnanya kan agak kecoklatan Jadi cocok buat kalian pake Turun muka Pake lip cream aja Itu adalah tips dari aku Ini aman kok ditaruh muka Jadi it's okay Oke baru sekarang kita set mukanya Aku pake Loose powder Karena lebih natural gitu Menurut aku finishing Jadi pertama Aku Taruh bedaknya di Bawah mata Karena itu penting banget Untuk kita nge-set Concealernya Jangan sampe Concealernya tuh kayak Ada Kerak-kerak garis-garisnya gitu Karena dia ga diset Nah jadi di bawah mata Oke Terus Aku pake di bagian Yang aku ga mau Berminyak aja Seperti di bagian sini Tapi kalo yang aku mau Shiny atau glowing Aku ga pakein bedak Di bagian sini Sama di bagian Di atas Udah deh jadi aku ga pake bedak di semua muka guys Oke jadi gitu guys Aku kalo pake bedak tuh bener-bener sedikit-sedikit Makanya Hemat saya Udah habis-habis Nah terus Kita Kontur lagi mukanya Sama Shading yang Apa sih namanya Shading yang powder Jadi kayak ditebelin lagi Tadi kan udah Dikasih yang Liquidnya Oke terus Terus baru Blush on lagi By the way aku ga suka Nge-shading hidung aku Kan menurut aku hidung aku kalo di-shading jadi aneh banget Jadi aku selalu ga pernah nge-shading hidung Jadi aku cuma Pipi aja Alright Udah Terus sekarang kita langsung Move on ke alis By the way I already happy with my eyebrow Jadi aku ga terlalu yang mau Ngebentuk dan ngebelin Jadi aku bener-bener ngikutin Bulu alis aku Aku sisir dulu Terus baru Aku ikutin Dan Pelan-pelan Tipis-tipis Jangan sampe ketebelan Dan aku itu Tips aku ya Tips dari aku Kalo kalian pake alis Ikutin warna bulu kalian gitu Jadi jangan Bulu kalian hitam Kalian pake alis yang coklat gitu Karena keliatan banget Palsu gitu Dan ga natural Jadi menurut aku ikutin warna bulu kalian Sama Jangan Digambar terlalu sih Menurut aku pelan-pelan aja Sambil kalian Sisir-sisir gitu Karena jangan sampe alisnya tuh kayak Nge-block gitu Lanjut lagi ke eyeshadow Oke Jadi aku akan pake dua warna Ini juga dua warna yang sangat-sangat-sangat natural banget Pertama aku akan pake warna coklat Well Semua orang pasti tau Aku kalo pake eyeshadow Warnanya itu-itu aja Jadi aku akan pake warna yang sebelah sini Aku taro di semua mata aku Terus aku mau tambahin warna coklat yang agak lebih tua dikit Terus aku mau tambahin warna coklat yang agak lebih tua dikit Aku harus lihat si warna coklat yang agak lebih tua dikit Aku taro di crease-nya Aku taro di crease-nya Oke Eyeshadownya cuma kayak gini Natural Lalu Step berikutnya adalah Mas Ini opsional ya guys Kalo kalian mau Jepit Atau enggak Jepit apa enggak ya Kayak jepitnya sedikit Biar bagus Jepit �를 Jepit Jepit Aku tegur banget pake gini Sumpah Coklat Coklat Oke Udah dijepit Kita pake mask Aku hari ini Pake mask Yang biasa Yang Waterproof Mask Oke Udah selesai pake maskara Lama ya nungguin aku pake maskara ya Nih Alright Udah pake maskara sekarang move on ke Lipsticknya Untuk kali ini aku mau Natural Jadi I'm just gonna use Mana tadi ya Aku bakalan pake Warna Mave Pavlova Ini juga dari Pilih's Favorite Warnanya lucu banget Pink tapi campur Tapi agak ada peach-peachnya juga Jadi natural banget Oke Sudah Kalau kalian mau tambahin warna-warna agak Nge-pink Aku tambahin warna lace Lace tuh agak kayak pink gitu Tapi agak tua Dan yang terakhir Highlighter Ini highlighter pake yang Ada disini aja Pake di Gila langsung glowing Di tulang pipi Di ujung hidung Pake di dagu Terus pake di Cupid Di tengah-tengah jidatnya aku suka Terus Di Ujung mata sini Sudah Jadi deh Nih ya kalo udah deket Jadi deh warna eyeshadownya tuh coklat Tapi ada tone Kayak Sedikit pink gitu Warna bibirnya gini Warna bibirnya gini Oke makeupnya udah Sekarang aku mau milih baju untuk lebaran di rumah Mana ti baju-bajunya Jadi aku mau pake baju dari Rebel Princess Ini juga brandku Nah ini Salah satu yang bestseller banget Namanya Delhidras Jadi dia tuh bentuknya Panjang gitu Dan polos Cocok banget buat lebaran di rumah Tuh Aku ganti baju dulu ya Oke guys Ini aku udah pake Delhidras From Rebel Princess Dia tipenya yang panjang gini Dan Modelnya loose Jadi kalian pasti bakalan Berasa loose Oke tapi ini belum selesai Karena aku pengen create hijab look Jadi aku mau coba-coba pake hijab juga Pake Delhidras ini Yuk Oke guys Ini kumpulan Jilbab-jilbab Aku lagi bingung Mau pake yang mana Ini dari Kak Zazkia Ini juga bagus sih Ini dari Kak Shiran nih Ini dapetnya warna abu-abut Semua warna kuning Aku sih naksir warna ini Atau kalo dibikin warna kuning Bagus kayak Dari Kak Shiran nih guys Nih Cocokan yang mana Untuk baju ini Cobain dua-duanya Apa ini ya Cobain dua-duanya Coba kita liat di kaca nih guys Yuk Cocok gak Pake warna ini Jadi bagusan gitu Atau Kayaknya cerahan kuning deh Cocok gak sih Buat kalian yang berhijab Komen dong di bawah Kalo hijab tuh Harus matching banget Sama bajunya gak Atau boleh Kayak nabrak-nabrak gitu Soalnya aku gak ngerti Fashion hijab tuh Gimana sekarang Kayaknya cerahan warna kuning ya guys Di muka aku Iya gak? Cocok gak? Cocok gak guys? Cocok gak guys? Ya Allah susah banget sih Bagus gak sih warna kuning? Sumpah deh Label Cocok gak menurut kalian DLH dress Pake warna kuning SIT cocok gak SIT? Gak Fashion hijab tuh Hijab harus matching banget Atau gak sih? Sekarang mah lagi ngesin Turuk warna Tapi ini bagus kok Gak tau nubruk Bener? Iya Coba kita cari warna lain Oke guys Setelah aku galau-galau Akhirnya aku pilih yang ini Ini malah justru tadi Yang gak ada di dalam pilihan Jadi tadi aku liat-liat lagi Yang SITI bawain Terus aku akhirnya Milih warna ini Sekarang aku mau coba Pake hijabnya SIT karet mana? Maaf ya guys Kalau aku masih salah-salah Pake jilbabnya Karena aku juga masih belajar Aku gak tau Oke ini kita ikat dulu Mau bros itu dong? Hala Bros Hala Oke ini aku cukup pola rambut aku Bagaimana? 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 Bingung Gimana sih pakenya Maaf ya ya Allah Ini malu-maluin gak sih? Bisa Bisa Gak ada ciput ya? Bimbang Ini keliatan gak sih Rambutnya boleh gak kayak gini? Boleh Gak apa-apa ya? Maaf ya guys Aku gak tau Penditi dong Eh kayaknya dikirimin Nama Kasiren gak sih? Ini jepitan gitu tuh Jepitan yang tep gitu Jadi gak usah pake pentul sama penditi Dikirimin Alhamdulillah Bukan yang ditep gitu doang Bukan Eh ini deh Gimana sih cara pakenya? Coba coba Eh bukan ini nih Gimana? Ya ini Terus? Ditusuk sama kayak pentu Cuma terdipolgainin Tapi ntar jadinya longgar ya ini Jadi gimana? Gimana sih ini pakenya aja? Takut Aku pake sendiri Ya walaupun gak akan ditusuk Ini gak tau gimana caranya gini Terus gimana? Gini diputar Murusin aja gak pake aja Aduh Gimana sih? Buk Ah Boang deh Iya Nah ini enaknya kenceng Ah Tutumin cahaya lu Oke lalu Di gimana sih ini? Kamu mau ininya di ini Fabiasin apa di Giniin? Gak? Gak suka Mau yang kayak tetep panjang gitu loh Ini di depan apa di belakang? Coba bagusan mana yang di depan Ini aja deh Berarti ini tuh bisa dikebelakangin gak sih? Ini kebelakangnya iya, harus giniin gue oh gitu caranya oh iya, bener, gini terus ini gimana? terus ini nih, pake bros yeay aku mau pake bros jadi guys, aku brosnya ini dari HALA GOLD, bagus-bagus banget ini koleksi kedua aku bersama HALA GOLD ini Nabawi dan Najima tuh, ini bros-brosnya bagus banget dan ini diproduksi kurang dari 10 piece, jadi kalian kalo mau buruan, go grab it fast mau pake yang mana ya, ini ada yang masjid gitu, ya Allah subhanallah, cantik banget, Masya Allah terus ada yang ini ada yang ini ya Allah cantiknya ada yang ini juga cantiknya tuh, ini cantik banget jadi aku mau pake yang ini ini adalah bros HALA GOLD koleksi kedua aku bersama HALA GOLD dan ini bukan cuma bros aja tapi ini juga bisa dijadiin kalung karena ada tempat chainnya dan ini emas asli guys 75 karat eh 75 karat 75,5 18 karat 75,5 persen berarti ya kadarnya 75,5 18 karat jadi ini emas asli bisa dijual lagi bisa jadi investasi ih cantik bukan akunya brosnya nah ini akan menjadi lebaran look aku walaupun dirumah ngeri ngeri ya mas asli ya jangan awas lu hehehe hehehe kok gemeteran ya jangan lebay deh kayak pertama aja megawang mas tau ini nih nyangkutinnya udah ih cantik banget so ini adalah lebaran look aku lebaran look aku lebaran look aku dirumah dengan makeup yang tadi udah aku kasih tau dan kerudungnya ini terus ini juga pake delhi dress dari rebel princess dan pake bros dari HALA GO sekarang ayo kita pilih-pilih sepatunya nyalain lampu sepatu mbak help me tolong ya 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 hmm aku sepatunya mau pake yang dari teh ocak ya dusnya mau pake yang dari teh ocak ini belum dirapiin lagi terus itu sepatu aku nah ini dari teh ocak nih mana sih ti oh hehehe karena ini lucu banget dan warnanya pink ini ada ininya so cute so cute kemis 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 kayak sepatu balet kita coba ya dan ini teplek jadi pas banget buat dirumah oh my god pas banget so cute ya Allah sebarang Allah lucu hehehe lucu banget ya tuh tuh jadi aku nanti kayak gini lebaran pake delhi dress pake sepatu dari teh ocak so cute kan ini pake kerudung serta pake bros dari HALA GOAT ada tamu gak sih nanti ada jandang siapa? terus aku ngapain jandang begini kalo gak ada tamu aku mau diliat siapa? aku mau diliat siapa kayak begini ya gak apa-apa deh nanti lebaran zoom itu ya zoom meeting yang banyak jadi aku gak siapnya lupa buat posting instagram jadi ini create look lebaran yang aku create sendiri maaf guys kalo pake hijabnya masih salah-salah dan kenapa aku create looknya sesimpel ini karena kan kita lebaran di rumah aja jadi aku gak mau pake baju yang ribet-ribet aku pengen pake baju yang nyaman tapi berasa lagi ngerayain hari raya gitu pilih tasnya yuk tasnya ini buat kemana priu? keliling ruang tamu yuh mali lama-lama gila kan di rumah doang gitu oke guys thank you banget udah nonton konten ini semoga bermanfaat semoga kalian bisa mencontoh makeup tutorialnya terus juga semoga aku bener ngasih tau tutorial hijabnya dan semoga kalian bisa terinspirasi untuk create look nanti pas lebaran walaupun nanti lebaran kita gak ketemu sama keluarga dan gak bisa ngerima kamu karena kondisi saat ini tapi jangan lupa untuk tetap menjaga penampilan supaya rasa gitu kalo ini lagi hari raya karena kan kita bisa merayakan sama keluarga inti keluarga kecil juga gak apa-apa so thank you so much buat kalian yang udah nonton semoga kalian suka sama looknya bye-bye Assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax